Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Maslah Wibowo Asal Kabupaten Benyomas Dulusan sekolah SMK YPT 1 Purwalinga Saya telah bekerja sebagai engineering Di Mall Balai Kota Tanggerang, Banten Yang mana telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing HVAC Bersama PT Mino Karya Senjati Baik, hari ini kita belajar kembali Bersama tim kita yang profesional Ya, untuk mengukur level tanah Ya, nanti selanjutnya Namanya saya perkenalkan dulu Pak Yusuf Ya Pak, boleh Pak jelaskan ini namanya alatnya apa Pak? Ini namanya alat auto level Fungsinya untuk Membaca Ketinggian tanah Ataupun bangunan Saya perkenalkan dulu Nama-nama Alat ini Ini adalah tripod Atau disebut juga Kaki 3 Yang ini alat auto level Nerep tokon ATB 4 Saya akan kasih tutorial Bagaimana caranya menutupkan elevasi Sebuah bidang Rumusnya adalah Bacaan BM Kita catat dulu Kemudian kita tembak target Target dikurangi Nilai BM Itulah nilai elevasi sebenarnya Saya akan coba-coba Menembak bakukur Atau rambu Yang dipegang oleh rekan saya Saudara Camsi Nah di Bacaan rambu ini Bacaan rambu ini adalah 1 meter 22 cm Kita akan target Yang tanah Di target tanah Terbaca 0,9 meter Artinya Ketinggian tanah itu Dari BM 32 cm Karena BM Dikurang Hasil bacaan target Sama dengan Nilai elevasi Apa Nama-namanya Itu Bakukur Atau Rambu ukur Rambu ukur Bakukur Oke Kalau ini Ini auto level Auto level Ini apa Nah ini Untuk sudutan Kita kalau misalnya Darurat Kita bikin 90 derajat Ini bisa pakai Auto level Dengan cara kita Nentukan garis ini Kita putar ke Arah 0 0 Baru kita putar 90 derajat Kesini Maka hasilnya Sekuan 90 derajat Oke Nah ini Namanya putaran Kunci Kasar Ini putaran Kunci Halus Dan ini Fungsinya Untuk kita Menyesuaikan Dengan mata kita Karena tiap orang Beda-beda Menyesuaikan Garis Benang Sama Lensa mata Nah ini Namanya Nipo Kita sebelum Menggunakan Alat ini Nipo Posisi Benar-benar Di tengah Cara Setting nipo Bisa dari tripod Ataupun langsung Dengan cara cepat Dari Tombol-tombol Kaki Alat tersebut Ini Tombol kaki ya Ini saya Kasih Contoh Cara Cepatnya Bagaimana Cara Setting cepat Kita Menggunakan Tiga Tombol Sekaligus Hanya Hanya Dalam Hitungan Detik Oke Alat Sudah Bisa Digunakan Harus Di As ya Iya Oke Tadi Tadi Coba Lihat Ini Pur meter Seperti Apa Ini Ini Bisa Langsung Kesini Lepat Dembat Langsung Kelihatan Kelihatan Tapi Bisa Coba Tinggir Pak Kalau ini Apa Kita Pengetaran Nah Ini Kalau Cara Bacanya Gini Nah Ini Ukuran Ini Ini 1 meter Ini 1 cm Berarti Kalau Ini 5 cm Jadi Kalau Kita Baca Garisnya Kesini 1 meter 5 cm Yang Ini 1 meter 1 meter Kan Misalnya Sini Ini Ini kan Posisi 1 meter Kan Dari Dari Sini 1 meter Nah Kalau Kita Bacanya Sini Misalnya Itu 1 meter 5 cm Kalau Sampai Sini Garisnya Kalau Sampai Sini Ini Pas 1 meter 20 Kalau Posisinya Di Tengah Itu Perkiraan 3 5 Mili Sampai 5 Mili Kita Keteng Sini Ini Pas Garis Ini Posisinya 10 Mili 10 Mili Oke Ya Coba Coba Kalau Dekat Diputer Atau Balik 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 Langsung Kena Dekat Dilihat 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 Kameranya Masukin Sini Terus Terus Kelihatan Nah Akan Ada Itu Yang 120 Ya 120 Ya Ya Oh Ya Kebenaran Sini Oh Itu Kelihatan Ya Coba Coba Ya Coba Ya Coba Jadi di Tangka Pas 120 120 Jadi 120 120 Jadi 120 Itu Dari Mana kemana-kemana Pak dari dia berdiri jadi jadi artinya itu ketinggian ini tuh kan 120-120 berarti ini tuh Rapa Oh ini ini tingginya berapa 120-120 ini 120 berarti ini rata Oh gitu semakin berkurang berarti tinggi karena posisinya gini kalau berkurang Oh di atas berkurang ya coba-coba udah coba deh coba yuk tanah nah situ aja coba hai 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 aneh kan posisinya 89 coba Nah, kan 89 Oh, sebentar Oh, 89 ya? Ya, berarti Ya, posisi tinggi Tinggi 89, berarti jaraknya Jadi, 120 dikurangi 98 Nah, dia tingginya 32 cm Oh, ketinggian Oke, teman-teman Jadi, itu cara kita ngukur Level tanah, satu tanah Ya, dalam proyek di developer Pembangunan rumah maupun pembangunan Infrastruktur Nah, teman-teman bisa Belajar dari video ini Tentang tadi bagaimana menggunakan Untuk ngukurnya, ya, tadi udah dijelaskan Tadi bagian-bagiannya semuanya Oke, terima kasih Tetap semangat belajar Buat teman-teman Terima kasih Sukses By PT Mino Karya Sejati Tadi bagian-bagiannya semuanya Sampai jumpa di video ini Terima kasih.